Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana cara kita untuk bisa membuatnya menjadi tidak terlalu menjengkelkan Saya sudah tersambungkan di zoom dengan sahabat kita soal caregiver namanya Gary Ger kan sebenarnya ngejengkelin ya membuat jengkel Tapi gimana caranya terus bisa jadi dibawa fun Apa yang Gary lakukan? Ya kuncinya sebenarnya cuma satu ya Harus cuek sih harus ya jangan gampang baper sih intinya sih itu ya Ya emang sih kadang opa saya tuh kadang juga ya ada bikin kesel juga gitu Bikin jengkel gitu tapi kuncinya sih ya jangan baper gitu Jangan kita bawa serius sih Karena mereka tuh orang dengan dimensinya Mereka juga mungkin belum tentu tau apa yang mereka omongin saat itu Ya itu poin yang harus kita pahamin sebagai kalau kita sebagai caregiver gitu ya Jadi ya ngeboleh baper gitu dan emang pada dasarnya juga saya orang juga gak ya gak serius-serius banget gitu ya Saya suka bercanda gitu jadi kalau opa saya ngomong gak jelas saya bakal adenin tuh Saya bakal adenin jadi lebih gak jelas lagi sampai dia bingung sendiri Saya pasti bakal kayak gitu Dan emang sih kita Selain itu kita ya Kita pasti ada juga namanya kayak titik burnoutnya kita lah ya Ya kita kan orang juga ya Pasti kita ada titik burnout juga Kalau udah mencapai kayak gitu ya kita mau gak mau harus Kita harus cari me time kita sendiri Kayak misalnya Oke lah opa saya ngebelin gitu Misalnya lagi ngomong apa dan dia itu bikin saya yang gak enak gitu ya Yaudah nanti ya Yaudah itu untuk saat itu saya cuek dulu Saya biarin saya temenin dia sampai dia tidur Nah mungkin saat dia tidur tuh Biasa itu saya meet time aja dulu Saya senang main game Jadi sekadang kalau si opa lagi ngebelin tuh Dan dia udah tidur, udah istirahat Kan dia tidur lama tuh ya Udah saya kabur dulu bentar ke kamar saya Saya main PS dulu gitu Main gitar Sampai kira-kira udah gak asal lagi gitu Udah turun lagi gitu Udah abis itu saya tinggal Ya balik ke kamar opa saya tidur Terus besok ya udah udah gak Ya sakan kayak gak ada apa-apa gitu sih Ya intinya sih harus cuek lah ya Jangan gampang masukin ke ati lah Apa yang Karena mereka belum tentu Tak tahu yang mereka bilang Dan mungkin mereka belum tentu Bermaksud seperti itu gitu Nah sekarang kalau seandainya Gery bisa ngasih tahu untuk teman-teman yang lain nih Atau juga untuk Family, saudara yang lain Yang seumuran gitu misalnya Gimana caranya supaya gak jadi baper ya Gimana caranya supaya gak jadi baper ya Gimana caranya supaya gak jadi baper Ya itu tadi sih harus cuek sih ya Harus bisa Ya kita harus bisa cuek sih Supaya Iya kitanya harus ikut cuek gitu Jangan kalau dia ngomong Terus Kita jadi kayak tersimu gitu ya Itu tadi kita harus punya pikiran Yang paling penting kita harus punya pikiran Sebagai caregiver kayak Ya ini tuh yang ngomong tuh Orang dengan dimensi Bukan orang Bukan Ya bukan orang yang Ya Yang biasaannya gitu ya Kita harus paham disitu sih Gitu Oke Thank you Gary Nah Bagaimana seseorang yang ada di tengah keluarga Yang juga ada ODD Atau orang dengan dimensia Tentu harus bisa Jauh-jauh dari namanya Baper Atau bersikap cuek aja Jangan dimasukin hati Ini salah satu cara untuk bisa membuat Semuanya bisa berjalan dengan lancar Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax